PANDEMI COVID-19 yang belum selesai menimbulkan desas-desus bahwa pilkada serentak akan ditunda. Namun kini beredar sebuah artikel berita berjudul Breaking News, pilkada serentak ditunda, kecuali Solo dan Medan. Dalam artikel tersebut menampilkan dua sosok terdekat Presiden Joko Widodo, yaitu putera sulungnya Gibran Rakabumi dan menantunya Bobby Nasution. Kedua sosok itu kini siap bertarung masing-masing di pilkada Solo dan pilkada Medan. Benarkah pilkada ditunda kecuali di kota Solo dan Medan? Dari hasil penelusuran tim kami faktanya, ada ketidaksesuaian antara judul dengan substansi isi berita pada artikel tersebut. Isi artikel yang dimuat di situs glora.co hanya berisi candaan sebagai bentuk kritik pada pemerintah yang berencana tetap melanjutkan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Dilansir dari cnnindonesia.com, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan, meski pandemi COVID-19 belum berakhir. Pembangunan suara pilkada 2020 akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Dilansir tempo.com, Direktur Jendera Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan, pilkada akan tetap dilanjutkan dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Kesimpulannya, Klaim bahwa pilkada ditunda kecuali di kota Solo dan Medan adalah salah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!